Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku kode calon pemimpin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto menjadi penyemangat bagi kader Gerindra. Presiden menyebut Prabowo Subianto memiliki kriteria pemimpin yang disebutnya, yakni memiliki kerutan di wajah dan rambut putih. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku kode calon pemimpin yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto menjadi penyemangat bagi kader Gerindra. Presiden Joko Widodo menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kriteria pemimpin yang disebutnya, yakni memiliki kerutan di wajah dan rambut putih. Dasko menilai apa yang disampaikan Presiden tidak perlu dibuat menjadi polemik. Menurut Dasko, pernyataan yang disampaikan Presiden keluar secara spontan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan, ya tentunya, ya dalam situasi seperti sekarang ini ya, menurut saya kita juga tidak perlu membuat itu menjadi polemik lah. Bahwa kemudian Presiden menyampaikan secara spontan di acara di GBK kemarin, tentunya kita juga menerimanya juga ya... Untuk dukungan kah, dong? Ya, kita anggap itu kan spontanitas Presiden kan gitu, sehingga itu juga bisa ke siapa saja. Nah, tadi bahwa Presiden sudah menjelaskan bisa ke siapa saja termasuk ke Pak Prabowo, ya tentunya kita juga senang. Masa yang baik-baik kita nggak amin nih kan begitu. Suhmi Dasko Ahmad menekankan, yang paling penting semua itu menjadi penyemangat bagi Partai Gerindra untuk bekerja lebih baik di lapangan. Kemudian Gerindra akan meyakinkan kembali masyarakat bahwa Presiden atau Capres yang paling tepat adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara terkait wacana tiga periode yang lagi-lagi disuarakan relawan Joko Idodo, Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad menambahkan, selama itu cuma sekedar wacana di luar parlemen akan dianggap hanya wacana. Sebab memang belum ada proses-proses pengarah ke sana. Baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasko menegaskan tak ingin lagi menanggapi wacana-wacana seperti itu secara serius dan mempersilahkan saja karena hak masyarakat menyatakan pendapat. Tim Liputan Garuda TV melaporkan.